Saya adalah dadang terpandang kondang. Orang paling kaya diciraus, hartanya tujuh turunan tidak habis-habis. Saya datang ke sini melindungi sahabat saya Idoi dari ego kalian. Karena kalian ingin membuat Idoi menjadi tumbal agar mendapatkan kekayaan dari babinya Sainab. Tegas sekali kalian memaksa Idoi untuk mengaku-ngaku menjadi sarjana dokter gigi lah. Demi untuk mendapatkan Idoi menjadi menantu orang kaya. Tega, 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 cards, samar, sabar Kita datang kesini bukan mau ngadapin orang stres tapi mau ketemu Idoi fokus sama Idoi. Ya sabar bang Akum. Cukin aja cum kun para stres, para stres. Assalaamualaikum. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Jin. Om. Eh. Minta. Papa Ido ada? Ada om, di kamar. Jin, om aku izin masuknya mau nemenin papa. Iya om. Sarkum, jangan dipaksain lah biar Ido istirahat dulu. Jagaian laki-laki tuh cek, saya mau ngemen Ido aja. Oke. Masuk. Rontok kumis. Doi. Ini saya akum. Iya saya tau kum. Saya kan kenal suara kamu kum. Kamu gak apa-apa kan doi? Apa-apa kenapa kum? Kita ngobrol yuk. Ini kan kita lagi ngobrol kum. Iya duduk disitu. Maksud saya, saya mau ngajak kamu ketemu sama bapaknya Zainab, babes Sabeni. Gak mau saya kum. Kenapa? Babenya Zainab tuh gak suka sama saya kum. Saya kan bukan sarjana kum. Saya kan bukan sarjana. Emang babenya Zainab bilang begitu sama kamu? Kamunya itu saya kum. Iya kamu. Oh. Belum. Belum bilang kum. Tapi saya tau kum. Kalau saya tuh gak boleh nikah sama Zainab. Doi. Insya Allah kamu akan menikah dengan Zainab. Kamunya itu siapa kum? Kamu doi. Insya Allah kamu sama Zainab akan menikah. Kan babes Sabeni belum batalin lamaran kamu. Kamu serius kum? Kamu gak bohong. Saya jadi mahal kum. Doi. Ya udah. Doi. Eh. Mahal saya kum. Sekarang kita ketemu sama babes Sabeni di rumahnya Pak Ustadz. Kita mau ketemu babes Sabeni apa mau ketemu sama Pak Ustadz kum? Kita ketemu sama babes Sabeni di rumahnya Pak Ustadz. Oh. Ayo. Sebentar kum. Saya bilang jeniper dulu ya. Boleh. Iya.